Oke halo guys selamat pagi semuanya langsung aja kita projekkan lagi guys disini masih jam 9 pagi atau jam 9 siang apa pagi guys ya tapi disini aku langsung aja mau projekkan si eroknya lagi nah sebenernya di projekkan kali ini tuh bener-bener gede banget guys soalnya banyak yang dirubah sih tapi satu video doang nah yang dirubah tuh apa aja guys jadi disini aku rencananya mau ganti ini tombol-tombol ini di erok aku mau ganti yang aftermarket guys yang aftermarket guys nah biar ntar ini stangnya aku mau tegukin lagi ke bawah guys biar makin nantep anjir kalau misalnya masih pakai yang ini yang orinya kayak maksa banget tuh guys kayak gini nih ini stangnya udah aku drophead ininya pakai ori terus gini guys tuh kebuka anjir kalau misalnya diteken gak bisa tuh ntar bakal balik lagi anjir nah jadi di video kali ini aku mau ganti tombol-tombol ini terus abis ganti tombol-tombol aku langsung ke bengkel buat dropheadin lagi guys soalnya dropheadnya kurang sih tuh kurang ke bawah gini guys yang pertama aku mau ganti ini terus abis diganti aku langsung ke bengkel lagi buat dropheadin lagi guys nah sebelum ganti tombol ini sebenarnya aku mau ganti posisi si kabel gasnya guys soalnya kayak gini jelek banget anjir tuh masuk ke dalam sini kemarin juga ada yang komen bang kabel gasnya jelek diganti oke aku mau ganti guys ini sebenarnya enaknya masuk ke dalam sini sih kayaknya guys minta dibolongin dua terus kabel gasnya masuk ke dalam sini biar nggak ganggu sih visornya nah ini guys jelek anjir tuh kayak masuk ke dalam tuh kayak maksa banget nah aku mau bolongin bagian sini dua sini guys buat gas spontannya kita copot ini kita copot patokan depannya ini yang hitam-hitam terus kita solder dua di sini terus copot gas spontan masukin ke dalam sini guys oke mungkin kayak gitu aja langsung aja kita copot di sini gas spontannya guys let's go nah oke guys di sini udah kecopot patokan bagian ini bodi gas terdepannya nih guys yang visornya nih nah terus kabel spontannya udah aku copot juga tuh anjay nih anjir what the fuck di sini ntar aku mau what the nah di sini ntar aku mau bolongin di bagian sini kayaknya guys nih sini nih dua pupuk pupuk tuh udah kecopot guys kabel spontannya nih tuh mantep 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 nice langsung aja kita bolongin pakai solder nah sebenarnya aku mau bolongin di bagian sini guys dua sini biar ntar kabel spontannya biar kayak gitu guys yang melengkung kesini keren banget sih ntar nutupin nutupin visornya tapi guys jelek sih kayaknya Oke lah langsung aja kita bolongin dulu nih bagian sini eh eh oke guys maaf banget tadi aku nggak nggak bisa ngeliatin pas di bengkel pas ngedrop hit ngedrop hatin si eroknya guys ini eroknya udah aku drop drop head guys tuh anjir simpah keren banget cuuk daripada yang kemarin lebih parah guys drop headnya guys mantap tadi di bengkel sana guys ini ada cuplikannya sini tapi vertikal guys ya cuplikannya guys nah kayak gini jadinya guys makin drop head anjir nice terus ini juga eh batokan si kepalanya si erok nih udah aku potong tadi di bengkel guys nih tuh rapi banget anjir tuh orangnya kalau mempotong rapi banget guys gila bengkel mantep tuh bengkel anjir sekarang kita tinggal pasang ini oh itu dulu guys kita pasang yang dipinggir dulu nih tombol-tombol yang tombol-tombol yang aftermarket tapi belum datang ke rumah guys tombol-tombolnya guys abis ini katanya tombolnya mau datang ke rumah sih soalnya di malang tombolnya tinggal dikirim nama orangnya pakai gosen ntar kalau udah datang kita tinggal pasang ininya apa tombol-tombol universal yang aftermarket kanan kiri sini bagian lampu terus klakson bagian sana starter nice wuh keren 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 Nah terus disini aku kedatangan barang yaitu sekpil guys aku udah bilang dari dulu ke kalian aku mau ganti sekpil si erok soalnya sekpil si yang bening ternyata jelek guys aku lihat-lihat lagi like sekpil yang bening tuh jelek anjir nah disini udah beli lagi nih sekpil yang warna smoke langsung aja kita pasang ya di sini kan inti videonya mau merapikan bagian batokan guys anjay langsung aja kita pasang nih sekpilnya let's go ntar tapi aku bingung guys judul videonya apa ya merapikan batokan aja bodi kasar depannya kita coba dulu nih visornya yang bening terus kita ganti yang smoke guys padahal belum di unboxing anjir ngapain diganti langsung oke kita unboxing dulu tuh nih jelek banget anjir sumpah yang bening guys nggak suka aku bening yang ini guys smoke hitam smoke anjay ini aku beli harganya cuma 30 ribuan nggak nyampe 50 sih kayaknya guys kayaknya sih aku lupa anjir let's go kita unboxing dulu nih visor erok wuuu packingannya mantep banget udah dikasih bubble wrap terus dikasih kardus juga anjir nice peduh mantep banget nah ini baru visor guys kali itu apa anjir itu kerupuk nice udah aku bayangin guys tuh let's go kita pasang dulu guys oke guys ini udah kecopot sumpah susah banget anjir ngepotnya tuh sampe harus ini karetnya aku hancurin guys bagian dalam biar bisa kecopot bautnya anjir semua ini kok susah banget ya yang punya erok susah nggak sih nyompot visor anjir susah anjir kalau di aku anjir tuh udah kecopot langsung aja kita pasang yang dark smoke biar mantep biar ntar kalau di dalam ini kotor biar nggak kelihatan guys kalau pakai embeni di dalam ini ada kotor-kotor kelihatan anjir nice ntar dipasang gini guys tuh guys anjir makin mantep lunya kalau hitam nih belum dipasang aja udah mantep banget apalagi dipasang guys ya tapi tombolnya ini belum dateng aduh kemana sih orangnya anjir kok belum dateng-dateng tombol nah oke guys ini barangnya udah dateng nih apa tombol aftermarketnya si erok guys ini bukan punya erok sih ini universal bisa kalian pakai buat motor apa saja motor apa aja guys Nah jadi kayak gini nih tombolnya yang satu punya domino yang satu nih kayaknya apa nih OSS anjay OSS nah kayak gini guys domino sama ini nggak tahu merek apa guys anjir ini masang manual ngerakit sendiri guys kabel-kabelnya guys aduh semoga bisa lah ya Halo sulis Oke langsung aja kita pasang nih tombol universalnya tombol aftermarketnya biar bisa mantep gas ntar di sana guys ya anjay udah stangnya udah drophead langsung aja kita pasang yang ini guys kita unboxing dulu yang pertama nih kita unboxing yang bagian ini dulu starter nah ini ini bagian saturnya kayak gini nih kita coba ya tombolnya anjay mantep guys ini buat apa ini cut off mesin ya kayaknya nggak tahu nih guys buat apa guys ini yang paling penting sih starter puh mantep nice kayak gini nih terus yang ini guys nih kita unboxing juga nah terus yang ini tombol send klakson sama lampu guys nih kayak gini nih ya ampun kabelnya banyak banget anjir domino anjay ini ini bagian kiri ini bagian starter kanan guys jadi kayak gini ntar guys Oke gak usah banyak bacot kita pasang bagian kanan dulu ya starter ya guys ya yang bagian atas ini kayaknya aku copot dulu deh guys soalnya nggak berfungsi anjir akhirnya udah selesai semua nih guys sudah aku pasang tombol-tombolnya ini tombol-tombolnya semua udah berfungsi guys sebentar ya kita 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 praktekin nih yang pertama kita coba starter dulu nih lihat anjay udah terus Sen nih Sen kiri Oke aman ya kanan nice terus Bell nice sekarang kita tinggal pasang batoknya tuh kita rapi-rapiin dulu nih terus kita pasang batoknya guys terus visor yang baru guys anjay kita coba lihat ntar looknya jadi kayak gimana nih erok Oke guys ini ini motor siapa anjir keren banget Oke guys ini video cepet aja guys soalnya mau maghrib guys aku udah lapar banget guys mau buka puasa guys nah oke langsung aja disini sumpah ini anjir tuh peuh makin mantep di motor guys udah drop head drop headnya udah kayak anak racing banget anjir tuh anjir tapi di sini minusnya ada yang kayak gini guys tuh kebuka terus bagian sini juga tuh kayak gini anjir tapi dari jauh mantep sih looknya guys tuh peuh gila anjir dari depan nih kayak gini oh iya ininya juga diganti guys eh warna dark smoke menurut kalian bagusan mana dark smoke apa yang bening guys kalau dark smoke kayak gini tuh looknya peuh apa yang bening guys yang bening kalian udah sering lihat banget lah kayak gitu looknya nih dari samping kayak gini anjay keren banget anjir drop headnya mantep Bang tuh parah banget anjir keren banget drop headnya Bang mantep jadi kalau misalnya kalian pengen drop head yang bener-bener drop head ke bawah kayak gini itu harus dicowa guys ya bagian sini tuh nih patah nih dicowa ini dicowa dicowa bawahnya juga bagian sini pokoknya semuanya dicowa sama bagian yang kiri juga sini guys tuh dicowa bener-bener dicowa guys ini sampai bolongan spion nggak nggak keluar anjing nah oke jadi kayak gini tuh looknya aerox drop head ku yang udah aku drop head kayak gini guys sebelumnya sih kurang banget drop headnya guys ya ini udah bener-bener mantep banget lah pokoknya guys Oke makasih banyak buat kalian udah nonton video ini jangan lupa buat kalian subscribe dan di share video ini ke temen-temen kalian guys ya Oke guys makasih banyak buat kalian udah nonton goodbye